Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 29 Agustus 2021 Imamat 1 ayat 17b, itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bau wangi tercium saat melewati sebuah counter parfum di mall. Aroma dari berbagai wawangian memang membuat suasana terasa menyenangkan dan rasa ingin berlama-lama untuk menikmatinya. Sebaliknya, bau bangkai tikus di depan rumah dan tertiup angin pada saat kita membuka pintu rumah tentu akan sangat menyebalkan. Kita tidak tahan untuk berlama-lama menghirup udara yang beraroma busuk. Ternyata hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan juga sama. Saat kita menuruti setiap kata yang Tuhan ucapkan, saat kita mengasihi dan mengampuni orang lain, Saat kita memberkati ketika di fitnah, saat kita peduli pada keluarga dan sesama, mau mendoakan orang lain, maka hidup kita akan menjadi bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan betah berada di dekat kita. Namun saat firman hanya sekedar menjadi pengetahuan yang tidak dipraktekan dalam hidup sehari-hari, maka tentu hidup kita tidak membawa keharuman Kristus dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenakan manusia baru yang terus diperbaharui dari hari ke hari agar bau yang wangi naik dari hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan tunggu, jangan tunda, ambil keputusan hari ini untuk mulai mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami rindu hidup kami menjadi bau yang wangi, berdampak dan berguna bagimu, dan bagi semua orang di sekitar kami. Kami mau memulai untuk menjadi penurut firman agar engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.